Intro Merdeka, merdeka Itu adalah satu petikan khas yang dilontarkan oleh Bung Tomo saat itu Dan di belakang saya ada satu foto yang dijadikan sebuah fake it di stadium ini Dan tentunya ada simbol ikan suro dan boyo Ya, saya ada di Gelora Bung Tomo Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Intro Pemain kedua kesebelasan keluar untuk menuju ke lapangan Konsep baru dan ini slider baru, atap baru dan pemain rasa mewah banget ketika masuk kepada Gelora Bung Tomo! Intro Landscape Gelora Bung Tomo ini luar biasa banget dan perpaduan warna kuning, hijau, putih, hitam Menjadi cantik banget untuk mewajudkan single seat di Gelora Bung Tomo ini Intro 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 Halo jadi cak isma ini punya channel luar biasa kan special id tadi abis ngonten juga disini cak ya iya ngonten bareng lama gak ngonten disini biasanya memang kalau disini ya udah update update gelora bungtomo kemarin ya kalau sekarang sih jarang sih mas haram sekarang kan sudah banyak konten kreator stadion jadi cak gitu menurut pandangan cak isma dengan new gelora bungtomo seperti apa sih cak lihatnya dengan kondisi seperti ini iya kalau kita bisa lihat sekarang kan renovasinya luar biasa mulai dari dulu gak ada single seat memang kapasitas lebih banyak 55.000 penonton tapi sekarang jadi berkurang sekitar 45.000an cuma lebih tertata rapi dan memang standarnya viva kan harus single seat dan disini ada nomor-nomornya jadi teman-teman bonek nanti harus mencari ada kode-kodenya eh berapa ya berapa ya harus tertip ya cak ya sesuai tiketnya gitu jadi memang apa ya lebih rapi juga ya lebih ya kelihatan sangat beda dengan terakhir kita kesini cak ya iya dulu kan sebelum pandemi ya jadi proses pembangunan ini terus ada pandemi itu sebenarnya ini kan disiapkan untuk piala dunia U20 itu karena pandemi jadi batal bukan batal sih cak ditunda ya nanti kalau batal sampai waktu yang tidak ditentukan hahaha ya kadang-kadang ditunda sih tapi sampai waktu itu bukan itu memang sudah gak ada bedanya lagi antara VIP jadi nih berarti kalau dijual tiketnya gak ada fans super fans janganlah super fans semua nanti enggak tetep lah tetep lah hahaha VIP ya 250.000 tapi gak tahu sih kalau single seat pasti harganya pasti beda jangan-jangan nanti jadi super fans semua nanti cak oh iya cak jadi gini kan single seat gini iya dan kondisi stadion baru seperti ini nah dan cak Isma mungkin ada himbawa nih untuk teman-teman atau ya bukan himbawa sih atau saran-saran lebih cepatnya pada teman-teman iya terutama kayak tulur-tulur bonek ya karena kita tahu renovasi ini biayanya gak sedikit ya dan mari kita jaga bersama ya kalau stadionya sudah bagus ya kita tunjukkan lah kita ini supporter yang cerdas supporter yang elegan, dewasa wiskak koyok koyok bien sing rusuh-rusuh ya mari kita buktikan bonek itu supporter yang benar-benar bisa menjaga rumahnya nah jadi kalau misalkan nanti bisa main kesini persebayanya kalah maupun menang ya kita tetep jaga jangan sampai ada pengurusakan karena imbasnya ya nanti ke club lagi dendanya itu sih oke mantap jadi semoga eh apa kan abis ini series 3 disini sak ya wah itu belum tahu ya kita harap iya semoga semoga kepake lah ini ini jadi biar dirayain lah baratnya kan iya kalau udah dirayain nanti teman-teman bonek tetep nonton di rumah aja jangan iya betul jangan sampai datang kesini datang kesini karena ya kalau stadion bagus tapi gak dipakai ya cuma cuma juga biar ada yang pake lah itu karena sudah bagus rumputnya bagus sudah ready to use lah iya semuanya ini udah siap semua lampu juga udah wuh udah makin banyak lampunya kan banyak sekali banyak sekali kemudian akses di luar juga udah asfalnya bagus gak kayak dulu mau latihan di luar ada tiga lapangan latih juga ya kurang apalagi gak ada yang kurang sih menurutku udahlah luar biasa lah iya oke tak Isma sebentar lagi dulu nanti kalau kita bisa mulik-mulik ke dalam sampai ke locker-locker kita sambung lagi dengan tak Isma iya oke terima kasih tak Isma ya iya sama-sama mas gimana tadi jelajah stadion yang disini dan luar biasa yang melakukan stadionya jadi teman-teman jangan pesen tak Isma tadi kalau udah jadi kalau misalkan nantinya bisa nonton kesini jangan dijaga dan jangan dirusak stadionnya sekian jelas stadion dari Gelora Bung Tomo kali ini jika kalian suka silahkan kalian klik tombol like dan jika kalian lihat suatu dan share ke teman-teman kalian untuk tahu bahwa this is new Gelora Bung Tomo bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh